Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Irma Sari Judawinata menampilkan koleksi dengan tema Heden. Koleksi kali ini terinspirasi dari ragam kekayaan alam Indonesia yang sangat tersebar luas mulai dari emas, minyak bumi, dan juga bebatuan tersembunyi yang tersebar di Indonesia. Itulah hal yang menjadi inspirasi pada koleksi Heden ini yang menggambarkan keindahan dan keunikan yang tersembunyi dalam bebatuan di Indonesia yang memiliki warna-warna menarik seperti abu dengan aksen garis guratan merah marun kebiruan menuju hitam. Siluet yang digunakan pada koleksi ini adalah siluet O dan A dengan sentuhan warna navy, grey, marun, hitam. Warna tersebut diaplikasikan pada beberapa bahan seperti kain silk, cotton, organza, chiffon, dan tulle. Terima kasih telah menonton! Ivan Gunawan menghadirkan koleksi dengan sentuhan warna pastel. Koleksi Ivan Gunawan menghadirkan berbagai macam look, mulai dari blazer, setelan, outer, dress, hingga rok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Desainer Rossi R. Rahmadi menampilkan koleksi Aksur terinspirasi dari sebuah film yang terdapat nilai-nilai filosofi stoikisme di dalamnya. Di mana sosok protagonis dalam film tersebut memiliki tekad yang kuat, pemberani, teguh, memegang komitmen, sangat fokus pada hal yang menjadi tujuannya. Tidak membiarkan apapun mengalihkan perhatiannya. Di mana sosok protagonis dalam film tersebut memiliki tekad yang kuat, pemberani, teguh, memegang komitmen, sangat fokus pada hal yang menjadi tujuannya, tidak membiarkan apapun mengalihkan perhatiannya. Setelah itu ia juga memiliki tingkat kontrol emosi yang tinggi, sehingga ia begitu tenang ketika berada dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Koleksi ini menampilkan delapan menswear yang terdiri dari shirt, vest, coat, suit, trousers, dan lain-lain. Menggunakan bahan berkualitas seperti katun, wool, dan linen, detail motif dalam koleksi ini dihasilkan dengan teknik tusuk rantai menciptakan interpretasi visual dari filosofi film tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Desainer Kursen Karzai menampilkan koleksi dengan tema coccinelle, menggunakan bahan organza dengan bordir motif kabung dan tul sebagai material pendukung menjadi pilihan untuk dipadukan dengan tenun songket. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya, juga memiliki beragam wastra dari seluruh penjuru Indonesia. Salah satu wastra tersebut adalah tenun songket dari Lintau, Sumatera Barat. Selain tenun songket, Sumatera Barat terkenal dengan kegigihan perempuannya dalam membela hak diri dan kaumnya. Menggambarkan sosok perempuan yang mempeduli akan adat, budaya, dan masyarakatnya yang dilesarikan dan dibangun melalui pemberdayaan sumber daya manusia dengan mendirikan sekolah tenun bagi generasi muda. Tenun songket Lintau yang memiliki ciri khas motif dan memiliki gramasi yang berbeda, juga tekstur yang lebih halus. Varian motif yang tak terlalu padat menjadikan tenun songket Lintau lebih mudah diolah untuk dijadikan pakaian yang lebih wearable, memadukan unsur budaya Indonesia yang sangat majemuk dan memberikan warna tersendiri pada koleksi ini. Paduan tenun songket dan bordir dengan motif kawung yang dinamis, terdiri dari jaket dan long dress dengan warna yang lembut, sehingga memberikan kesan feminine dan chic. Untuk tema di Mufes 2024 ini, saya maka tema Kokoineo, itu yang artinya adalah kumbang betina, yang saya terinspirasi dari sosok perempuan Minang yang sangat gigi dalam berjuang memperdayakan masyarakatnya di Sumatera Barat dengan mendirikan sekolah tenun, yang ini di Tanah Datar, seperti itu. Jadi untuk Mufes ini saya mengeksplor kain tenun dari Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat, yang mana saya mengkombinasikan jaket dari tenun Lintau ini dengan dress, dengan bahan organza yang saya bordir dengan motif-motif dari Sumba maupun dari Jawa. Untuk penambungan tema dan koleksi yang saya hasilkan, yaitu dengan model-model jaket yang ada struktur cape dan outer juga yang cocok digunakan untuk daily juga maupun untuk semi-formal seperti itu. Watras sendiri memang saya menggunakan tenun dari Tanah Datar, tenun songket dari Tanah Datar, namun soket di sini tidak menggunakan benang emas, yang saya pilih adalah benang-benang yang lebih halus dan tekstur yang lebih lembut dan gramaskannya lebih ringan. Jadi lebih wearable untuk dikenakan untuk pakaian daily juga. Terima kasih telah menonton! Alright, Pace Nisa, see you on the next runway. Goodbye!